Halo gamers, pagi ini kita lagi ada di Synthesis Square atau Synthesis Tower nih. Hari ini tapi kita mau ngapain sih di sini kok nggak dipesek, nggak di toko lagi gitu. Kita keluar jalan-jalan. Kita kali ini tuh mau ngelihat syutingnya BTS ya, behind the scene-nya dari film Sumur Jiwa 1977 yang diproduksi dan diproducerin sama temen kita juga. Yuk kita lihat serunya gimana. Nanti kita juga mau wawancara beberapa cash yang ada di dalam film itu. Oke, yuk ikutin. Nah gamers, kali ini tuh gue lagi sama tiga cash dari film Sumur Jiwa 1977 nih. Ada Fadri Jackson. Eh udah bawa kan Fadri Jackson. Oh Fadri Puan sekarang. Nah sekarang dengan Rara juga. Ada Rara. Anet. 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 Anet juga Fiko. Ya Allah Fiko lah. Insya Allah. Ya Allah. Ya podcastnya viral mulu soalnya sama Adety. Aduh bener-bener. Nah gue mau nanya juga nih Fad. Lu castingnya gini kapan sih? Dan gimana gitu pemilihan karakternya gitu? Udah lama. Screen testnya udah lama. Mencari yang cocok ada beberapa kandidat. Sekian banyak diseleksi-seleksi-seleksi akhirnya dapet yang untuk Rara. Ini Anet. Anet Edoarda. Terus untuk karakter Agdi sendiri karena dia cowok segala macam. Iya. Oh mantesan. Gimana? Tapi lu syuting baru hari ini apa? Udah berapa lama? Karena ini day one. Day one. Jadi baru hari ini emang syuting gitu. Oke baru hari ini ya? Semuanya. 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 Kemarin sempet ada syuting buat Insta Story. Tapi. Yes. Hucu mulu ya. Gak di mana-mana. Iya. Hucu mulu. Nah. Terus gue pengen tahu nih sumur jiwa ini. Sedikit dong plotnya kasih tahu gitu. Plot dari sumur jiwa ini. Plotnya. Soalnya tadi katanya. Kata siapa tadi yang ngomong ini adegan di tahun 2024. Ada adegan di tahun 1977 gitu. Ini plotnya gimana tuh? Iya. Film sumur jiwa semas 77 itu. Itu film horror sebenarnya. Film horror. Tapi di mix. Mix. Ada thrillernya. Ada juga. Comedy. Comedy nya. Sains nya juga. Wah. Sahabatan. Sahabatan. Lock. Segala macam ada di sini. Dan komedinya gak ganggu sisi horornya juga ya. Ya betul. Mix ya semuanya ini. Ceritanya itu tentang tiga. Sahabat. Dia kerja di sebuah production host. Ya ada karakter Ferry. Dia sutradara film horror. Terus ada Anne. Ada. Ardi. Sutradara film romance. Game. Ada Rara. Sebagai penulis. Dan editor. Pan gamer juga dia. Dan gamers juga saya. Wadih. Pertanyaan tadi ada adegan yang itu ya. Belanja. Belanja ya. Belanja. Saya kerja untuk beli game. Rara. Sama. Saya juga kerja di toko game untuk beli game. Iya kan. Kaui-kaui di situ. Kaui-kaui di situ. Kaui-kaui di situ. Kaui-kaui. Wah beli lagi. Bagaimana. Pesenter. Kaui-kaui sama Rara tuh gak jauh beda ya. Iya. Masuk lagi juga. Aslinya emang aslinya. Gak aslinya. Gak aslinya lah ya. Kok. Piko gimana. Gamer juga. Gak tau game yang saya suka. Banyak yang bangkrut ya. Apa ya. Contohnya apa. Chase Rush. Oh. Chase Rush bangkrut. Point blank. Dijual-dijual terus. Waduh iya. Dewa Seus. Dewa Seus. Dewa Seus. Selop. Hehehe. Kau pernah maksuin. Kalau pernah maksuin. Pernah itu mah. Candy Crush aja. Candy Crush di handphone. Candy Crush masih ada tuh sekarang. Tapi Candy Crush yang di gedung Senayan gak beda. Dia ya lain. Itu lain. Candy Crush nya. Aduh. Ternyata. Gua kira tuh. Cuman di. TV doang. Dia ngempet-ngempet. Dia emang bener suka ngempet. Jurang-pikir jurang. Bener-bener dah. Kadang saya jelokin malah. Oh. Dijelokin ya. Waduh. Gila ya. Nah. Terus. Gua mau nanya lagi nih. Lu. Inspirasi. Buat film ini. Itu dari gua sendiri kan. Inspirasinya gitu. Apa. Gimana gitu. Background nya gitu. Lu pengen buat film ini. Gimana gitu. Iya. Sebenernya inspirasinya itu. Sebenernya banyak sih. Dari beberapa film ya. Kayak misalnya unsur kengerian nya. Film ini mungkin gua ambil. Inspirasi dari film. Ya film fenomenal lah ya. Iya. Yang biasa orang sebut. Film G30S. Terus. Lepas tau kan. Keseramannya seperti apa lah. Yang bikin gua takut lah. Gitu lah. Aduh. Kita bawa keseramannya unsurnya kesini. Gitu. Terus juga kalau komedinya. Banyak lah. Temen-temen komika juga bikin film komedi. Iya. Kita ambil sedikit lah. Iya. Campur-campur juga. Iya. Dan ceritanya banyak plot twist nya. Susah napa. Ending nya gimana. Siapa yang jahat. Siapa yang baik. Segala macem. Tapi ending nya nanti. Cross ending apa open ending. Oh ada dong. Nanti. 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 Kita lihat aja nanti. Masih day one shooting. Masih day one. Masih day one. Masih day one. Baru teaser poster nya kan. Siapa tau kan. Kemarin-kemarin udah shooting buat trailer nya. Gitu. 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 Spoiler nya. Cuman bisa disini doang. Kalian tau nih. Eksklusif ya. Eksklusif langsung. Subscribe gak sih. Subscribe gak sih. Follow ya. Follow ya. Jangan lupa. Follow. Like. Subscribe. Gitu. Nah. Terus. Kalau dari sisi. Apa namanya. Kayak lu. Jadi produser. Aku produser juga kan ada disini ya. Setradaranya. Om Egy Fedli. Om Egy Fedli. Om Egy Fedli. Terus tadi ada Om Mathias Muchus juga. Ada Om Mathias Muchus juga. Sebagai Pak Fabia. Terus ada Bunda Yayang Senur. Sebagai Ibu Asri. Masih banyak lagi. Ropi Kumi. Case-case nya. Papan atas semua ya. Papan atas itu. Luar biasa sih. Soalnya waktu gua liat. Yang apa kemarin press conference itu. Ya kan. Yang potong. Potong tumpang. Potong tumpang. Gua ngerti tadi Viko. Mungkin gak keliatan apa gimana. Lagi operasi. Lagi operasi. Operasi. Operasi apa. Lamin. Aji. 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 Mau main film Thailand. Aji. Ya kayak begitu gua. Aji. 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 dari planning awal itu kapan gitu sampai kita proses syuting gitu hari ini di daewon ini awal banget bener-bener 2000 kejauhan aja itu ditakdirkan deh lagi benar-benar dari 2023 2023 awal itu bikin skripnya dulu skripnya setahun dulu setahun rubah judul juga tadinya bukan sumur jiwa semua jadi apa sebelumnya awal itu judulnya sumur pocong Oh gitu cuman gua lihat kalau jumur pocong di sini kan hantunya dua pocong-kuntilanak-kuntilanak cemburu enggak disebut Oh iya juga kalau judulnya dua-duanya sumur pocong juga enggak enak ya dengar sumur pocong dan kuntilanak enggak enak kepanjang pocong versus kuntilanak enggak udah 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 waktu itu setannya emang asli Indonesia kita bawa kultur setannya itu klasik ya horor urban legend klasik Indonesia antimodif supaya penonton tuh lagi kangen nostalgia film horror yang klasik ya dulu Oh iya tapi jangan salah sok pocong di sini kunti di sini itu belum dengan dia bukan klasik tapi bukan tokoh sentralnya sebenarnya iya banyak lagi kejutan-kejutan lainnya Iya iya kengeriannya tidak hanya bergantung pada hantunya iya itu didevelop dari ceritanya juga makanya disebutnya thriller juga tadi itu ya iya iya keterlukan enggak ada setan tapi tetep kok ngeri gitu ya loh gila tadi nantikan aja ya filmnya kira-kira kapan kore kapan gilisya mingsun lah ya kaming Sun ayah syuting kita edit dulu kan edit kalau film horror gilisnya mesti pelan-pelan ya iya bener tapi 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 ada timeline apa timelinenya kapan gitu kalau bisa tahun ini tahun ini kalau bisa tahun ini tahun ini kalau bisa head-to-head sama Avenger ya iya 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 itu kan selesai itu harus dipikirkan gitu kan iya 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 itu head-to-head sama face for use bagus oh iya iya mau ada lagi ya sebelah sih ya iya iya pilih waktu timeline di itu film gini juga harus tepat ya bentar mantep lah mantep nah jadi lu ada pesan-pesan apa nih buat viewer PC gitu mungkin yang lain juga jangan lupa nonton filmnya bagaimana gitu oke kalau pesen gua buat teman-teman semua terpengar para gamers yang sering apa dateng di enterprise wajib nonton film nih wajib mau bar juga harus ikutan nanti kalau pasti ada nobarnya kan nantikan kita mau adain ya mungkin ada pois-pois juga pasti iya enterprise Nek mau pesen apa Nek sama kurang lebih tadi ada mau pesen itu dia katanya ke PS5 oh iya mau DVD baru dong mau game baru dong buat PS5 bisa jadi atur apa apa yang ke steam decknya gitu portal portal iya boleh 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 mau pesen kopi pesen-pesen sih ya enggak enggak wajib yang enggak wajib nonton enggak harus nonton tapi kalau kalian mau lihat karya anak bangsa yang dikerjakan dengan dedikasi waktu hati hati uang keringat tenaga semua waktu jadi boleh disaksikan sumber jiwa 1977 coming soon dan juga kan sini cashnya juga gamer-gamer juga kalian tahu apa sih kan Fadri kan pernah muncul di video beberapa video PS juga kan kayak pernah nge-MC bareng juga kita kan waktu event ya nge-host bareng Open Week waktu Open Week FF-16 Spider-Man apa kan semuanya dia ada pasti tahu game ini game ini game juga biar pengguna banget juga nggak apa-apa ya mah tetap gamer hitungannya gitu kan nggak bangkrut let's get rich nih oh iyalah ini ya hahaha gua atuh nih jadi nantikan juga sumber jiwa 1977 di bioskop bioskop Indonesia semuanya dan kalian Yes mantep thank you thank you semua bye-bye karena yang saya belum tetap setiak gitu oh iya yang paling dekat aja bener nah yang paling dekat aja jauh-jauh gitu karena nanti juga kan bakal gilis di semua bioskop oh iya seluruh Indonesia juga seluruh Indonesia iya oke ya masih gitu aja ya thank you semua buat yang udah mencintai banyak PC Enterprise Enterprise Thank You Thank You juga Oke Mas jadi itu aja interview untuk para tiga kes ini jadi sampai cepat di video berikutnya dadah bye bye da do 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 Terima kasih.